Pemilik Ranz Cilegon FC, Raffi Ahmad telah mengumumkan perekrutan legenda timnas Brasil yakni Ronaldinho. Tapi taukah kamu, fakta perekrutan Ronaldinho oleh Ranz Cilegon FC? Boss klub Cilegon FC, Raffi dan Rudy Salim mengumumkan pada akhir Maret tahun 2022 telah berhasil merekrut Ronaldinho. Tak hanya itu, ada satu pemain lain yang saat ini masih dirahasiakan namanya. Raffi mengatakan, perekrutan mantan pemain Barcelona dan AC Milan itu untuk menggeirahkan suasana jelang Liga 1 tahun 2022-2023. Ini tak lain karena Ranz Cilegon merupakan salah satu tim promosi Liga 1 musim depan. Rudy Salim mengatakan, Ronaldinho akan datang pada Juni Minggu keempat. Tetapi, untuk tanggal pastinya, masih didiskusikan dengan Kemenpora dan PSSI. Namun faktanya, Ronaldinho tidak direkrut Ranz Cilegon untuk memperkuat tim dalam kompetisi Liga 1. Pemain pensiunan 2015 itu didatangkan hanya untuk menjadi bintang dalam kegiatan sepak bola eksibisi. Ranz berencana menggelar sebuah turnamen mini bersama Persis Solo, Persija Jakarta, dan Arema FC. Untuk lokasi pertandingan pramusim ini belum ditetapkan karena sedang dicari lokasi yang ideal. Nantinya Ronaldinho akan tampil bersama empat tim yang tampil di turnamen mini tersebut. Legenda selekau yang dikenal lewat kahlian olah-bolanya ini akan membela Persija, Ranz, Arema, dan Persis minimal sekali dalam eksibisi. Ronaldinho pun telah menyatakan kesediaan datang ke Indonesia. Pemain yang mengoleksi 33 gol dari 97 laga bersama tim Nas Brasil ini tampak semringah mendapat kesempatan kerjasama dengan Ranz. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini.